E-Mail adalah salah satu peserta BPJS Kesehatan yang berasal dari Pasuruan. Sekalipun saat ini ia bekerja di Surabaya, E-Mail mengaku tetap bisa mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan miliknya melalui JKN Mobile. Sudah dua tahun ini ia mengikuti program jaminan kesehatan nasional ini. Awalnya, ia tertarik ikut program ini karena melihat kerabatnya yang cukup dimudahkan ketika berobat dengan BPJS Kesehatan. Saat ini ia ikut sebagai peserta BPJS kelas 1 dengan iuran per bulan sebesar 150 ribu rupiah. Baginya dengan nominal tersebut, ia mendapatkan pelayanan yang baik dan mudah. Mendengar ada rencana penghapusan sistem kelas E-Mail tidak keberatan. Namun, ia berharap sebelum sistem kelas dihapus, pemerintah sudah siap dengan memberikan layanan kesehatan yang baik dan layak. Rencana pemerataan itu sudah pernah dengar juga. Saya pribadi setuju sih, soalnya dulu juga pernah keluarga itu pakai kelas 2 dan saya sendiri sebagai yang kelas 1 pernah juga merasakan perawatan pakai kelas 1. Menurut saya tidak ada terlalu yang berbeda, jadi kalau misalnya memang diratakan harusnya tidak masalah sih. Pelayanannya biar enggak, kadangkan yang bikin lama itu misal dari pos ini ke pos ini ke pos ini itu agak lama, nah itu mungkin bisa lebih dipersingkat supaya memudahkan pasien dalam berobat. Hal serupa juga disampaikan Yohana. Warga Surabaya ini berharap rencana penghapusan sistem kelas ini diimbangi dengan standar pelayanan kesehatan yang setara di semua rumah sakit. Kalau misalnya memang ada pemerataan, sebenarnya enggak apa-apa sih. Saya percaya pasti ini akan sudah ada pertimbangannya, tapi memang saya sebagai kelas 1 sendiri ada sedikit pikiran gitu, apakah nanti jadinya downgrade gitu untuk pelayanan kesehatannya gitu. Jadi menurut saya kalau ada pemerataan enggak apa-apa, tapi untuk pelayanannya tetap sama-sama optimal gitu. Jadi kelas 3, kelas 2, kelas 1 akan sama seperti kelas 1 semua pelayanannya kayak gitu. Ya, dalam skema sebelumnya, kelas BPJS Kesehatan terdiri dari 3 kelas. Dalam hal rawat inap dan beberapa fasilitas non-medis lainnya, peserta kelas 1, 2, dan 3 akan mendapatkan pelayanan yang berbeda. Misalnya dalam jumlah pasien dalam satu kamar pada masing-masing kelas. Namun pada dasarnya pengobatan dan pelayanan medis yang diberikan sama. Tujuan dari sistem CRIS ini adalah untuk memberikan layanan kesehatan secara merata tanpa melihat besaran iuran. Namun untuk penerapan CRIS ini sendiri, pemerintah telah menentukan 12 kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit. Mulai dari porositas bangunan yang proporsional, ventilasi udara yang baik, kelengkapan sarana dan prasarana medis, hingga jumlah tempat tidur dalam satu ruangan maksimal hanya 4 pasien. Secara bertahap, standar inilah yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Rumah sakit Ubaya adalah salah satu rumah sakit swasta di Surabaya yang telah menyiapkan kelas rawat inap standar sesuai anjuran pemerintah. Meskipun program ini belum resmi diterapkan. Dalam memenuhi kriteria ini, pihak rumah sakit mengaku mendapatkan pemantauan dan monitoring yang ketat dari tim BPJS Kesehatan. Namun rumah sakit Ubaya mengaku siap dalam menyambut terobosan baru demi memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Kalau di rumah sakit ini, bagaimana untuk kesiapannya sejauh ini? Rumah sakit Ubaya, kami memang menyediakan kelas rawat inap standar atau KRIS yang disebut itu dengan memenuhi 12 kriteria yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah ruangan ini. Nah ruangan ini, ini ada satu luas ya, kemudian ventilasinya terang seperti itu. Kemudian suhu, suhu ruangan ini dijaga 22 sampai 25 derajat, tidak boleh lebih dari segitu karena diharapkan pasien nyaman di sini. Kemudian jarak dari satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lain itu di atas satu meter. Makanya kelas standar itu isinya maksimal 4, seperti itu. Dan ada akses kamar mandi di dalam. Nah kamar mandi itu ada dua. Di mana dan di kiri ini salah satu kamar mandi. Nah ini kamar mandinya dilengkapi dengan safety. Yaitu ada handrail-nya, kemudian ada bell untuk memanggil perawat di dekatnya toiletnya. Kemudian juga ada pemanas ya, air panas dan air dingin, seperti itu. Sesuai aturan pemerintah, pada rumah sakit swasta wajib menyiapkan 40 persen kamar rawat inap standar dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit. Sementara untuk rumah sakit pemerintah, wajib menerapkan 60 persen kamar rawat inap standar. Di rumah sakit Unair, Surabaya misalnya. Cukup ketat penilaian BPJS Kesehatan untuk menerapkan standarisasi kamar rawat inap. Tidak hanya memenuhi kriteria yang diterapkan kemenkes RI. Pihak rumah sakit juga meningkatkan layanan IT dan juga sumber daya, melalui studi banding hingga pelatihan dengan tenaga kesehatan dari rumah sakit luar negeri seperti Jepang. Memang BPJS yang di program pemerintah itu sebenarnya pemantauan dilakukan dengan baik dan sangat ketat. Dan juga saya kira kita betul-betul menyambut baik dari program ini karena harapan pemerintah maupun BPJS itu kan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat yang akan diformulasikan dengan peningkatan layanan. Jadi mutu pelayanan ditingkatkan efisien, efektif dan menurut kalau tambahan kami itu lebih humanis. Menurut data BPJS Kesehatan Surabaya, 90% lebih warga Surabaya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik pertumbuhan jumlah kepesertaan yang kian positif. Dibandingkan tahun lalu hingga April 2023 ini jumlah peserta meningkat cukup signifikan. Dimana peserta BPJS Kesehatan aktif di Surabaya tercatat bertambah dari 2.960.770 menjadi 3,5 juta lebih peserta. Tingginya partisipasi masyarakat ini dinilai sebagai respons positif masyarakat terhadap program JKN BPJS Kesehatan. Saat ini pihak BPJS Kesehatan Surabaya masih menunggu keputusan dari pusat untuk penerapan kris secara resmi. Jadi untuk kelas kris ini kami masih menunggu regulasi ya. Jadi sementara memang Kementerian Kesehatan yang memberikan informasi seperti apa standar ruangannya. Tetapi untuk implementasinya kami masih menunggu regulasi diterbitkan. Menanggapi rencana penerapan kamar rawat inap standar BPJS Kesehatan di buat menilai sebenarnya kebijakan tersebut cukup baik. Namun pemerintah tidak perlu buru-buru mengimplementasikannya jika mutu dan pelayanan kesehatan di setiap daerah belum sama. Menurutnya saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah peningkatan mutu layanan kesehatan. Maka dari itu kami dari BPJS World mendorong pemerintah bagaimana melakukan standarisasi di kelas 3 atau di kelas 2 bahkan di kelas 1. Standarnya kelas 1 itu seperti apa sih yang terbaik? Yang terbaik ya kita berbicaranya yang baik ya. Karena masyarakat ingin mendapatkan haknya. Karena kesehatan itu menurut undang-undang adalah hak dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Ya penyeragamaan standar pelayanan kesehatan melalui penghapusan kelas pada BPJS Kesehatan bisa menjadi angin segar bagi masyarakat luas. Namun hal tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Mulai dari stakeholder, pihak rumah sakit hingga masyarakat sendiri. Dengan begitu, implementasi program KRIS benar-benar bisa memberi manfaat bagi setiap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.